Intro Dapet salam dari mama Waalaikumsalam Kamu gak nanya kenapa aku masih disini Bukan urusanku Karena aku mau tinggal disini dulu Terserah Tapi tolong nih ayah dari tadi aku cari rumah kecil-kecil semua disini Gak ada yang besar sama lengkap Di kampung ini gak akan ada rumah yang cocok buat anak mami kayak kamu Anak mami yang sombong Tinggal aja di hotel Kamu mampu bayar kan? Iya tapi jauh dari kamu Walaupun kamu mau tinggal di rumahku Tapi aku gak mau ketemu sama kamu buat apa? Boy-boy-boy gini boy Mari awak antarkan kau ke rumah yang bisa jadi pertimbangan kau Ayah Ayah bisa jalan sendiri ya Ya makasih ya bang Ayah beneran gak apa-apa sendirian Ayah Kau mau tinggal disini Terus kau mau cari rumah yang besar dan mewas seperti rumah yang ada di kampung kau Dengarkan tadi saya ngomong apa sama ayah Yuk ikut ala Naik mobil aja bang Ah gak usah lah Abang gak suka sama saya Apa ada hadis atau ayat dalam Al-Quran yang mewajibkan aku harus menyukai orang seperti kau? Abang jalan kaki Saya naik mobil Turun boy Nah ini rumah awak Dan itu istri dan anak-anak awak Anaknya kalem-kalem ya bang? Mereka itu bukan kalem Tapi mereka lemas karena mereka itu jarang makan Oke Terima kasih abang sudah memperkenalkan saya dengan keluarga abang Sekarang rumah yang akan saya tempatin yang mana bang? Gak tau aku Betahun-tahun awak menempati rumah gubuk seperti ini Dan kau datang kemari berteriak-teriak di kupingku mencari rumah mewah tanpa rasa bersalah Dan sekarang kau tau Kenapa awak gak suka sama kau? Karena teriakan kau itu hanya membuat kemiskinanku jadi menyakitkan Yang membuat sakit abang itu adalah kebencian abang sendiri Kalau abang orangnya ikhlas Saya ulangi sekali lagi disini Kalau abang orangnya ikhlas Abang akan lebih bersyukur dengan apa yang abang mendapat sekarang Tanpa memperlukan apa yang orang lain miliki Oke Saya bisa mengerti kenapa abang membawa seks ini Saya akan lebih hati-hati dalam berbicara Mbak Adek-adek Komisi dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Satu lagi bang Pernah tinggal di kolong jembatan bang? Belum Saya pernah Kami sekeluarga Kami sekeluarga tinggal di bawah kolong jembatan selama lima tahun Kami makan seadanya Kami hampir hanyut ke bawah banjir Bahkan ketika anak-anak seusia saya sudah bisa mengarang Saya masih buta huruf Kami menunggu lima tahun Sampai Allah mengangkat rajat kami Sampai jumpa di nearby Sampai jumpa di satan Sampai jumpa diusters Sampai jumpa dinad ulang dari sejantin Sampai jumpa di sarapan Sampai jumpa di harian Sampai jumpa di tempat Sampai jumpa di Broadway Tigers Makanya, Bang, jangan terlalu cepat menilai orang